Halo Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan mencoba membuatkan simulasi simulasi cara pengoperasian recloser merek entek tp nya fyr c2a strip nt ini recloser ini saya buat versinya menggunakan software nanti untuk link software nya sama link download nya cara pengoperasian nya manual book nya nanti akan lengkap saya share nanti di link yang ada di deskripsi youtube pertama ini adalah tampilan dari recloser entek nya recloser entek ini di layar hidup run ya disini run nah di layar mati untuk menghidupkannya bisa kita klik wake disini dari tampilan panel dapat kita lihat tegangannya harus beban nya disini kan ada 16 sama 17 ampere tegangannya di VA, VB, VC ataupun PRST dapat dilihat kemudian di settingan group nya hidup lampu set group 1 artinya adalah set group aktif yang dipergunakan saat ini adalah berada di set group aktif 1 ini adalah lampu indikator nya dimana normal yang untuk AC supply nya charger juga hidup normal kemudian tampilannya disini dapat dilihat dari gambar protection enable nya hidup ground enable nya hidup kemudian disini safe enable gak dihidupkan ya reclos enable nya hidup jadi disini lampu yang hidup adalah proteksi enable ground enable dan reclos enable kemudian disini juga remote enable karena disini juga terkoneksi dengan skada untuk pengontoran jarak jauh dari UP2D nya nah disini posisinya close ya disini close makanya gak hidup ya close kemudian kita hari ini akan berfokus kepada settingan ataupun cara download data yang ada di recloser misalnya check history nya check event list nya ataupun cara setting dan grup aktif proteksi nya yang berada di recloser antik ini dengan mempergunakan ini laptop software nya juga nanti akan saya bagikan nanti beserta akun nya password nya disini kita mempergunakan kabel data kayak printer biasa ya ini karena kabel nya pendek jadi saya menggunakan tambahan untuk kabel birunya oke untuk videonya mungkin akan saya alihkan langsung untuk ke layar laptop mungkin lebih enak nanti gambarnya oke demikian saya alihkan dulu videonya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke langsung saja untuk membuatkan tutorial singkat dan sederhana untuk pengoperasian ataupun settingan recloser di sini saya tinggal menemukan satu data mungkin tadi di video saya sampaikan gambaran untuk visual di recloser di sini saya sampaikan saya colok lagi kemudian untuk tutorial cara penginstalan itu dapat dilihat dari link deskripsi yang ada di channel youtube saya nah disini ketika software nya sudah di install jika kita buka software nya untuk Teams ya kan Teams versi 3 di sini kita untuk proses penginstalan silahkan di checklist semua nah setelah proses penginstal selesai di sini kita kalau untuk kita ambil di nomor 2 dari bawah fprca strip nt6 saya coba ya kemudian klik ok kemudian klik ok ketika muncul ini kita klik yes maka akan muncul tampilan seperti ini jika muncul seperti ini teman-teman atau kawan-kawan jangan tutorial ini passwordnya adalah ntc 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 ok Setelah ntc ntc lebihnya konsol port usb konsol port usb kemudian nanti sesuaikan angkanya dengan ini ya sudah dicek ya ataupun di screenshot langsung ini masihnya masih diskoneknya kita klik disini ya oke baru disini statusnya connected nah oke disini kita udah connected pertama adalah kita misalnya disini masih save data masih proses dia tunggu sampai 100% oke setelah itu mungkin kita pertama kemudian dulu mungkin settingan gitu kan settingan yang ada di re-closure mark and text kita klik dulu setting kemudian sistem setting nah tadi di video dapat dilihat tadi disini re-closure mark and text itu ada enam group setting bisa kita setting sesuai dengan kebutuhan ataupun kondisi nah kebetulan tadi yang aktif dapat teman-teman lihat itu berada di satu tadi nah mungkin saya langsung aja ya karena yang saat ini aktif adalah grup satu jadi saya coba mungkin buka di settingan grup satu meresap data do you want to receive eh nah ini adalah data yang ada di re-closure and text saat ini nah disini langsung saja ya ini auto re-close re-close function nya enable fungsinya ya kita aktifkan ya ini enable sama disable ya berfungsi atau tidak karena kita memang mempergunakannya kita aktifkan enable kemudian lockpad shot jadi dia jika terjadi gangguan re-close open dan close lagi open dan close lagi sampai dia dua kali maka maka dia akan lockout atau dia akan trik atau lepas permanent nah oke setelah terjadi dua kali re-close ini petugas harus melakukan pelacakan pastikan mana gangguan yang potensi gangguan yang ada di lapangan ini adalah lockpad shot untuk pasal ya jadi di overcurrent di sini dia karena bisa bisa diaktifkan sampai lima kali di sini kita pilih dua jadi aktifkan yes dua satu dua tiga empat lima no begitu juga untuk settingan yang di groundvolt ini adalah overcurrent ini groundvolt jika terjadi gangguannya groundvolt atau yang berfungsi ini adalah groundvolt relay GFR sebanyak dua kali maka dia akan mengunci nah disini dia sama kayak 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 pasar tadi satu dan duanya di posisi yes posisi no nah disini untuk settingan diselesaikan dengan kondisi dan keadaan di lapangan tidak semua settingan re-closer ini disamakan dengan ini di unit teman-teman semua jadi kita selesaikan sama kondisi di lapangan beban di lapangan bisa jadi settingan antara re-closer pertama ataupun di unit-unit yang lain tidak selalu sama yang pasti dia dengan re-closer di sini ini bisa dibawa dari settingan proteksi yang ada di perangkat proteksi sebelumnya kemudian disini settingan untuk perangkat proteksi ini gangguan pasapasa disini fungsinya bisa kita lihat disini menunya adalah disabel berarti dia tidak berfungsi trip dia hanya memadamkan saja tapi dia tidak menanggungkan memberikan tidak ataupun dia trip dan alarm dia melepas artinya dia langsung memblok dan memberikan alarm atau sinyal ataupun disini hanya memberikan sinyal saja dalam pemertian hanya memberikan indikasi tapi dia tidak trip jadi kita disini karena memfungsikan dia sebagai re-closer proteksi juga pembaca indikasi gangguan maka disini kita aktifkan tr dan alarm trip dan alarm kemudian untuk tiketnya disini kami 250 ampere ya untuk pasnya OCR dan ingat di tiap-tiap lokasi tidak selalu sama ini diselesaikan dengan kondisi beban sama jenis apakah dia radial ataupun dia apakah dia beban itu apakah ada singkron pembangkit nah ini bergantung dengan kondisi di lapangan itu sendiri kemudian disini proteksi yang kita lapangan kurvanya adalah ini adalah standar IC kemudian time dialnya 0,03 second atau 30 ya 30 milisecond kemudian disini eh set metode nya kami buat instan kemudian ini untuk pasah-pasah nya kan kemudian untuk pasah delay nya ini disini di sini juga kami buat button alarm pick up nya juga 150 ampere dapat di lihat dari gambar ya ini untuk over current nya kalau untuk brown fault kami juga buat brown fault settingan nya disini 15 ampere fungsinya trip and alarm juga sama untuk time dial nya intinya dia di bawang atau lebih kecil dari settingan proteksi sebelumnya kalau reclosser ini di bawah dari reclosser sebelumnya ataupun dari GI intinya dia harus di bawah atau lebih kecil dari settingan proteksi sebelumnya kemudian untuk kondisi di lapangan ya kan disesuaikan saja disesuaikan dengan fungsinya seperti prevensi kalau disini kan kita karena dari GI jadi kita tidak mau mengaktifkan fungsinya pengaman frekensi disini kami bisa melalui semua kemudian konteknya tech to over voltage, under voltage ini tidak kami aktifkan semua kemudian lagi disini direction nya juga tidak kami aktifkan broken conduct nya juga tidak kami aktifkan harmonik nya juga tidak akhirnya semua settingan di reclosser menyesuaikan dengan kondisi di lapangan nah jika ada perubahan misalnya nih kita mau ubah settingan brown fault nya misalnya disini 15 kemudian buat jadi 16 17 setiap ada perubahan baru apply apply tapi kalau disini kita hanya membaca cara membaca settingan yang ada di reclosser jadi kita tidak apply kalau untuk meng-convert nya ke excel kita klik aja export ini untuk nyimpan dia ke reclosser eh sorry ke excel misalnya kalau kita nantinya nyimpan story settingan nya ini ya recloss itu untuk settingan group aku satu kemudian kita mau melihat history trip gangguan nah event yang ada di reclosser oke kita tunggu dulu datanya di download sampai 100% nah ini adalah history trip yang ada di reclosser nya sendiri nah hari ini nah ini tanggal tanggal 5 januari 2022 pertama bulan januari ada sekali ya trip ya nah indikasinya harus ini indikasinya fasa bc disini akhirnya ini adalah over current disini harus di fasa A berarti depannya 24 ampere ini dalam kondisi normal harus di fasa bc ini ini 439 sama 4455 dengan harus di branding jadi indikasinya dua pas ini di fasa bc kemudian dapat di tanggalnya jamnya dan ini semua dapat dilihat dari gambar ya kan tanggalnya nah semua juga bisa kita exportkan ke excel ini kita sih dalam kisah itu sendiri nanti kita ubah apa namanya kemudian nanti bisa kita nanti sebagai bahan evaluasi misalnya ini data reclosser nanti nampak selama bulan 12 berapa kali sedia trip selama bulan 11 berapa kali trip selama bulan januari berapa kali indikasinya apa jadi nanti disini kita bisa berfokus menganalisa jumlah gangguan ataupun frekuensi gangguan di penulang ini untuk fold event nah fold event ini dia hanya merekap semua gangguan yang membuat dia trip saja nah kalau ini fold event ya ada satu lagi ini di close oke fold summary summary ini dia merangkum namanya summary rangkuman laporan rangkuman nah disini dia merangkum semua yang tadi kan ingat tadi kan tanggal 5 tanggal 5 di fase nah ini ia bc tadi kan nah ini ini angkanya lebih detail kalau tadi kan harus digorongin nol dengan ini udah ini yang ada kemanyang 0,43 dan dia di posisi tanggal yang sama nah ini tanggal 5 januari jam 6 pagi nah disini disini sudah 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 lengkap juga keterangannya oke oke ya untuk keterangan di techloser EWT RIG 1 dan 2 ini dapat teman-teman lihat ada yang satu ada dua ada satu dan dua nanti dapat teman-teman lihat dari download book yang sudah di share nanti ada keterangannya saya pun juga belum memahaminya intinya disini lebih lengkap lagi untuk untuk summary eh rangkumannya lebih lengkap mungkin dia juga merasakan gangguan tapi dia tidak trip ataupun trip dari pangkal seksian sebelumnya disini juga sudah lengkap tinggal nanti kita selesaikan keterangannya mana EWT RIG 1 dan 2 1 horny 1 dan juga horny 2 disini juga dapat kita supportkan ke Excel nah kita selesaikan saja nanti mana data yang untuk summary atau secara total atau keseluruhan nah kemudian lagi kita juga bisa dapat mendownload beban secara harian nah ini kita ambilnya di daily pilih ya harian ya oke nah ini adalah beban secara harian pertanggal ya namanya perhari nah ini dapat dilihat dari gambar rata-ratalah 20-an dan 30-an nah disini juga dapat kita export di dalam Excel ini beban harian kemudian untuk beban per jam dapat kita pantau dari sini dari horny semuanya sama ya daily ataupun horny nanti kita download harus langsung dari kabel data ini sendiri nanti kita untuk semua datanya nanti bisa kita simpan nanti kita download semua ini masih data per jam ya kita tunggu dulu untuk data resetnya masih download kalau enaknya kita mempergunakan software ini selain kita bisa menganalisa jumlah tripnya tanggalnya maka beserta indikasinya kita juga bisa memenitar semua bebannya baik itu harian ataupun per jam jadi kita bisa memenitar beban puncak yang berapa beban isi yang berapa beban puncak ataupun di luar beban puncak nah dapat kita pantau semua dari software ini nah ini adalah bebannya per jam nah ini ini jam 1 siang jam 12 siang jam 11 ini di harian tanggal 6 nah ini tanggal 5 januari nah ini lengkap arus perpasang arus groundingnya ini nol ya kan tegangannya lengkap semua nah beban reaktif dalam kawi itu beban reaktif lengkap semua pospinya juga ada kita juga bisa lihat ekspor ke excel kita juga bisa dia buat dalam grafik juga bisa nanti intinya dari software ini kita bisa mendapatkan data yang lebih komplit dibandingkan dengan data yang kita klik manual dari panel kemudian lagi settingan secara umum nah ini general setting ya namanya general jadi settingan secara umum ini adalah frekuensinya 50hz ini pasannya abc rasio ct nya seribu rasio pasan untuk di ct proteksi 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 ataupun gfr seribu ya kemudian event recordernya dia aktif dapat dilihat dari gambar mungkin tidak bisa saya sentikan satu pesatu ya saya juga masih beberapa masih belajar juga mendalam ini juga nah kemudian lagi untuk download secara online kita klik online kita klik download terus download all nah ini biarkan saja semua kemudian klik ok ini adalah untuk download data dan semua data yang ada di recloser nah nanti dari data ini walaupun kita simpan di laptop ataupun di dalam kita bisa membuka lagi dari software ini lagi tanpa harus kita ke lokasi misalnya kita sudah simpan download ini terus kita melihat histori recap trip gangguannya beban puncak ataupun beban perjamnya dari tanggal berapa nah setelah kita simpan kita bisa mengambil datanya kembali dari kantor ataupun tanpa harus terjun lagi ke lapangan nah ini menunggu download datanya cukup lama ya menunggu sampai 100% dan dia download datanya multiple artinya datanya banyak data history trip data settingan juga ada data beban puncak data harian beban harian beban perjam semua semua event yang ada disini lengkap sudah ada disini semua jadi kita tinggal mencari data yang kita butuhkan dengan gampang dengan menggunakan software oke ya setelah semua terdownload nampak dilihat dari teman-teman semua nih di layarnya disini udah cek list semua ah udah centang semua nih tampakan ke tolihat nah disini klik file save as nah disini data recloser oke simpan nah ini setelah kita simpan semua kemudian lagi disini disini nampak ya sistem eventnya nah disini event-event yang ada terjadi di recloser disini tanggal 6 Januari jam 13.47 nah ini tadi ya nah ini kan panel tadi slip ini semua lengkap nih mulai dari hilang tekanan ataupun dari pangkal padam ataupun pintunya dibuka ataupun hanya sekedar tes baterai semua keterangan event-eventnya lengkap disini nah disini keterangan dia trip ataupun lepas nampak disini ya keterangannya jadi kita bisa menganalisa ee histori yang terjadi di tekanan ini sendiri seperti seperti ini ini indikasinya over current ini juga time over current nah disini lengkap semua ya ada gerongkot juga disini nah di event sistem event itu lah kita bisa melihat semua kejadian yang ada di repasor ini sendiri kemudian lagi kita ingin merubah settingan yang tadi setingan misalnya kita grup satu nih ya balik ke lepas yang tadi kita tinggal merubah aja misalnya kita pengen merubah pickupnya menjadi ee 200 ataupun menjadi 100 kita merubah ini aja kemudian kita klik apply ya kemudian rangkuman yang itu tadi ya ee untuk summary semua kejadian trip yang ada di repasor ini semua jenis gangguan ee hanya gangguan ya kalau di summary lebih lengkap informasinya ini beban harian beban perjam ini operasi operasi ini khusus di PMT nya saja nih PMT ini PMT nya posisi close ya kan ini kom ini dia menggunakan dari komunikasi dari skada skada jadi dia posisinya kalau membaca kayak gini ini auto trip ya kan berarti dia trip gangguan jam 6.17 dimasukkan dari skada sukses jam 6.19 bijeda 2 menit nah itu untuk close yang kom tapi kalau close nya auto trip jam 6.42 jam 6.42 jam 6.42 jam 6.42 jam 6.42 menit jam 6.06 detik nah disini kami membuat try close nya itu jendat waktu 30 detik nah jadi coba lihat disini ya close auto ya kan jam 6.42 menit jendatnya 36 ini jendatnya 30 detik nah disini open close ataupun trip close nya itu auto nya ini trip karena gangguan kom nya ini karena komunikasi dari skada auto nya ini bisa masuk karena dia memang re-close gangguan sesaat mungkin kalau dia masuknya atau close nya dari kom berarti ada gangguan kunci jadi dimasukkan dari skada kemudian ada lagi ini pakai kabel data ya pakai kabel data kemudian ada manual pernah ini manual juga ada trip manual berarti dia memang dilepas mungkin pengujian ya untuk dia dicoba dilepas ataupun mungkin ada emergency memang sengaja dilepas yaitu trip nya manual intinya dia disini dapat kita lihat historinya dan semua data bisa kita export ke excel juga disini nah oke dan misalnya nih disini saya diskonekkan lagi datanya oke diskonek nah baik ya nah disini udah berubah ya udah diskonek disini kabel data juga udah saya cabut kembali ini udah gak fungsi jadi saya pingin mengevaluasi yang tadi kan ini ceket semua nih ceket semua oke ya nah saya pingin mengevaluasi file yang sudah saya download open ya open nah tadi saya reverser lumpuh ya kan nah disini sis ini disini hanya sistemnya saja ya 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 disini ya ya yang kita buka diri adalah sistemnya saja nah kemudian di sistem sama kayak tadi tapi bedanya kalau kita mau buka ini kita harus buka apal yang satu lagi di sini centang tiga di sini kosong nah ini sebaliknya di sini yang centang semua cek semua di sini kosong tiga nya kosong jadi kalau kita buka apal sistem secara offline yang sudah didownload nah ini bisa kita jadi kabel data dicamput nih jadi tadi jadi saya mau mengopulasi eh tadi operasinya gimana sih operasi ternya contoh tadi nih yang berapa aja sih stripnya ini semua udah ada dikasinya terus lagi beban hariannya gimana bisa kan udah didownload tadi jadi kita nggak perlu lagi connect nah ini udah offline nih coba tinggal di sini kan kabel data udah disconnect oke demikian mungkin yang bisa saya sampaikan jika ada tambahan keinginan silahkan sampaikan di kolom komentar terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati